hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya bareng aku Fethi Ira hai teman-teman semua apa kabar hari ini semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya amin nah oke teman-teman jadi ini untuk proses pengaspalan di daerah rumah aku ataupun di perumahan yang aku tinggal ini belum selesai ya teman-teman jadi untuk pengaspalan ini estimasinya itu 2 hari tapi ternyata sampai 4 harian ya teman-teman nah untuk hari ini tuh hari jumat jadinya libur dan ini tuh video aku ambil tuh kemarinnya nah ini untuk bagian sisi kiri pertama udah di aspal memang dirapi-rapiin dulu karena ada beberapa kayak batu-batu di tengah jalan terus ada rumput-rumput sebelumnya untuk pak suami pak de dan warga perumahan tapi gak semua ya yang inti-intinya aja yang biasa nongol gitu pada bersih-bersih area sini dipotong-potong rumput dan alhamdulillahnya kan ada alat pemotongan rumputnya itu dikasih sama mbak yang pojok banget yang paling ujung itu kan sebenaran mau pindah itu dikasih oleh-oleh ibaratnya kayak kenang-kenangan lah bukan oleh-oleh ya mohon maaf nah ini lanjut untuk di sisi yang bagian depan rumah aku jadi ini tuh masih hati-hati banget ya teman-teman gak boleh buat nyetandar motor gak boleh buat ini karena memang hasilnya itu biar maksimal dan untuk pengaspalan ini lama banget ya teman-teman jadi aku udah tinggal disini tuh udah 7 tahun nah ini baru jalannya itu halus jadi seneng banget sih ya rasanya bakal ngerasain jalan yang halus yang enak gitu anak-anak bisa main sepeda dengan leluasa terus bisa main-main bahkan yang mau main sepatu roda juga bisa jadi alhamdulillah banget kemarin pak suami yang ngajuin ya teman-teman pak suami pak di pokoknya 3 orang gitu alhamdulillah sih ACC nah prosesnya juga gak langsung sekitar 4 bulanan itu ya baru karena kan urut gitu nah ini pak suami sama si pipit mengeluarkan sesajen sesajen jadi makanan itu ada nasi terus minum-minum mahan jadi kan memang kalau untuk pengaspalan kan kita gak ikut-ikut gitu ya teman-teman jadi untuk makan untuk lain-lain kan udah urusannya sana tapi kan itu kembali ke orangnya juga kembali ke pribadinya ke sukarelaannya jadi kita itu seikhlasnya gitu loh kan kita juga ngeliatnya kan kasian ya udah ngaspal capek panas-panas masa iya ada ibaratnya ada tamu gak disuguhin itu kan kasian nah ini kemarin sempet penggalangan dana dimintain iuran kesana kesini gitu menggalangkan dana untuk ya untuk inilah ya untuk ngasih minum ngasih cemilan gitu buat bapaknya alhamdulillah ya teman-teman udah terkumpul tapi memang sih ada satu orang yang gak mau ngasih tapi biarin lah ya alhamdulillah sih udah ada gantinya lebih dari itu nah untuk perumahan disini juga sedikit ya teman-teman cuma berapa item aja kalau udah dibangun semua sih mungkin cuma 30 item dan ini tuh belum dihuni semua dan tadi tuh udah dimasakin buddha jadi sebenernya kan gak mau ngasih makan cuma cemilan-cemilan aja tapi dipikir katanya buddha kasian akhirnya dimasakin sama buddha jadi kasian banget ya buddha itu capek banget ngurus apa-apa sendiri aku juga gak bisa nolongin kemarin kakek aku sempet kesleo terus aku ada devano kadang aku mau masak buat aku sendiri aja tuh susah ya teman-teman ya buddha udah ngerti udah memaklumin nah ini lanjut ya teman-teman jadi kan ini videonya aku gabungin aja video kemarin sama hari ini ibaratnya sih seperti itu jadi untuk kemarin aku tuh mau masak cumi tapi gak jadi akhirnya cuminya aku simpenin aja di freezer lagi nah kemarin tuh buddha masaknya tuh dilebihin akhirnya aku dapet tumis kecang panjang terus ada mie sama telur baladu gitu jadi alhamdulillah aku bisa makan itu sampai malam aku kemarin gak masak nah ini untuk hari ini aku masak cumi untuk cumi yang kemarin aku belanja itu ya teman-teman nah ini baru aku masak bumbunya cuma pake bawang merah bawang putih sama cabai hijau aja jadi ini tuh gak pedes supaya anak-anak tuh bisa ikut makan terus aku kasih lengkuas, daun salam, daun serah, dan daun jeruk, garam, kaldu, serta jamur serta sedikit gula sama lada ya teman-teman mohon maaf ini belibet nah terus ini lanjut di tungkus sebelah kanan aku bikin tempe goreng untuk tempenya cuma pakenya bawang putih sama kunyit ketumbar dan juga garam udah gini aja aku goreng dan sebenernya aku tuh ini males bikin vlog ya teman-teman karena apa tripod aku tuh kembali rusak dipatahin sama Devano jadi tripod satu itu tuh memang udah patah tapi aku berusaha untuk ngelem lagi terus kemarin sempet disenggol kakak Dava patah ini belum sempet aku lem untuk lem tembaknya itu juga rusak jadi aku kayak kurang produktif banget buat ngevlog-ngevlog kalau beberes rumah sih iya pak suami juga bantu-bantu beberes rumah aku juga selain tripod aku rusak aku juga kayak agak meriang gitu jadi masih pusing kayak gimana lah ya mager-mager ada agak-agak gak enak badan memang tapi ya gimana lagi aku tetep sebisa mungkin ngerjain kerjaan aku nah itu sambil goreng tempe tadi aku udah motong-motong terong ini terong yang aku beli 2500 itu ternyata isinya 6 banyak banget walaupun kecil-kecil tapi ini tuh enak ya temen-temen aku tuh memang suka makan terong bahkan ada yang sempet komen nih ya mbak jangan kebanyakan makan terong nanti lemes iya sih bener ya bener banyak yang bilang gitu kalau makan terong sih dibilangnya lemes sampai pas dulu aku hamilnya kakak Dava itu kan aku makan terong temen aku tuh ngasih tau jangan makan terong nanti anaknya itu besar tapi nanti lama-lama kecil kayak gitu aku tuh kan juga gak tau aku makan aja gitu pokoknya gak tau deh kenapa terong itu soalnya manis ya ada manis-manisnya gitu aku suka nah sambil goreng terong itu nunggu terongnya selesai ini aku mau bongkar cabai aku kalau cabai ini yang aku belanja di masolihin ya temen-temen ini 5000 tuh banyak banget ini belum kesentuh karena kemarin menghabiskan sisa-sisa cabai yang itu ya temen-temen nah ini aku potes-potesin aja taruh ke dalam wadahnya nah alhamdulillah untuk menu aku juga udah selesai ini tadi pak suami juga udah bikin sambal terasi jadi mohon maaf banget ini aku gak pake tripod goyang-goyang dan untuk cuminya yaudah aku taruh sini aja dulu belum aku pindahin ya temen-temen karena memang agak loyolonya memang bisa masak aja udah alhamdulillah ibaratnya sih gitu nah ini lanjut lagi kemarin pas ada pengaspalan itu belum selesai motor aku juga kurang sedikit ya temen-temen akinya itu tekor akhirnya kita pergi sama-sama gitu mau ganti aki terus ternyata hujan ngelewatin pasar itu aku diberhentiin di pasar sama pak suami suruh di warung aja yaudah pak suami yang jalan akhirnya aku mampir belanja tadi habisnya 87 ya temen-temen kalau gak salah tadi ada tulisannya kan ya nah ini aku belinya gak banyak karena kan memang aku kemarin udah belanja nah ini kurangannya dan ini pun ada yang belum kebeli sih ya satu aku belum beli minyak eh iya bener minyak goreng memang sih masih minyak goreng aku masih ada masih punya dari sisa ataupun dari kantornya pak suami nah ini aku beli tisu tisu berapa sih 10.500 sih kalau gak salah terus hand like 5.000 tadi totalnya itu ada yang belum masuk ya temen-temen jadi terakhiran pas aku mau pulang aku nambahin zui 4.500 sama sabun colek ekonomi itu 2.000 nah kayak gitu aja ini juga aku gak pake tripod mohon maaf banget jadinya kesannya itu goyang-goyang banget nah untuk budget belanja aku ini kemarin kan udah 54.000 nah ini hampir 100.000 ya temen-temen jadi masih aman banget aku bulan ini baru belanja 150.000an ya kurang lebihnya nah ini aku juga beli energen energen aku cuma beli separuh terus ada indomilk kental manis terus soklin liquid aku pake yang renteng dan kemarin ada yang komen sih ya kalau pake sabun cuci itu berapa berapa saset sekali gilingnya kadang aku pakenya 1 kadang 2 tergantung juga ya temen-temen tingkat kekotorannya terus banyak apa enggaknya kayak gitu untuk pergilingannya itu karena kan memang aku pisahin yang warna putih yang warna hitam-hitam itu aku pisahin yang jeans-jeans juga aku pisahin jadi disetuaikan aja sama banyaknya sama kotor apa tidaknya nah ini aku juga beli garam daun satu terus aku beli apa lagi ya beli ini ya energenya ini cuma separuh isinya 5.000-8.000 rupiah buat cadangan aja kalau pengen anget-anget kayak gitu aku beli kopi lagi buat pak suami kemarin udah beli satu ini beli satu lagi nah kayak gini aja ya ini nih ekonomi sama sinju yang tadi belum masuk kira-kira sih untuk vlog aku hari ini kayak gini aja terima kasih ya buat temen-temen yang sudah ngikutin videoku sampai di menit ini nah seperti biasa ini aku lagi unboxing aku juga beli saus tomat itu di buat mainan sama revano ya beginilah ya aku rasa cukup sekian video dari aku terima kasih ya buat temen-temen mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini aku pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati